Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiba sekitar pukul 14 waktu setempat, ketibaan presiden di halaman depan istana al-Yammammah disambut secara resmi oleh PM Arab Saudi dan kemudian berjalan bersama-sama menuju panggung kehormatan. Prosesi penyambutan dilanjutkan dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan kedua negara. Selanjutnya, kedua pemimpin berjalan masuk menuju lobi istana untuk memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara. Delegasi Indonesia yang turut serta dalam pertemuan tersebut, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, dan Direktur Jenderal Aspasaf Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Selepas itu, Presiden Jokowi dan PM Arab Saudi melakukan pertemuan bilateral di ruang pertemuan Istana Al-Yamamah. Setelah pertemuan bilateral selesai, Presiden Jokowi kemudian menghadiri jamuan makan oleh PM Arab Saudi. Pertama, perjanjian mengenai pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi Antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Rangkaian pertemuan ini diakhiri dengan penandatanganan sejumlah notak kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang disaksikan oleh Presiden Jokowi dan PM Arab Saudi. Ada pun kerjasama yang ditandatangani mengenai pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, kerjasama teknis antara Badan Standardisasi Nasional dan Organisasi Standar, Metrologi, dan Kualitas Saudi, kerjasama di bidang pemuda dan olahraga, serta kerjasama jaminan produk halal. Kedua, nota kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Olahraga Kerajaan Arab Saudi tentang kerjasama di bidang pemuda dan olahraga. Ditandatangani dari pihak Indonesia oleh yang mulia Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Ario Bimo Nandito Ario Tejo, dan dari pihak Arab Saudi oleh yang mulia Pangeran Abdul Aziz bin Turki bin Faisal bin Abdul Aziz, Menteri Olahraga Kerajaan Arab Saudi. Ketiga, program kerjasama teknis antara Otoritas Tandar, Metrologi, dan Kualitas Saudi dan Badan Standardisasi Nasional Indonesia, Ditandatangani dari pihak Indonesia oleh yang mulia Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno L.T. Marsudi, dan dari pihak Arab Saudi oleh yang mulia Menteri Perdagangan, Dr. Majid bin Abdullah Al-Ghassi. Keempat, memerandung saling pengertian antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia dan Otoritas Makanan dan Pobat Arab Saudi tentang kerjasama dalam jaminan kualitas produk halal. Ditandatangani dari pihak Indonesia oleh yang mulia Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, Bapak Muhammad Adi Irham, dan dari pihak Arab Saudi oleh yang mulia Kepala Otoritas Makanan dan Obat, Dr. Hisham bin Sa'ad Al-Jatah. Terima kasih. Terima kasih.